Satuan lalu lintas ke Polisian Resor Kampar menggelar razia kendaraan di Jalan Lintas Kampar, Sumatera Barat, tepatnya di Desa Batu Belah, Kampar, Riau. Polisi memerhentikan sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di Jalan Raya untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan. Dalam razia kali ini, polisi menyasar pelanggaran lalu lintas dilakukan pengendara yang kasat mata. Seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki kaca spion, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan tidak memiliki plat nomor kendaraan. Kendaraan yang kedapatan melanggar kemudian diarahkan masuk ke Haman Kantor Mapol Resor Kampar untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat. Sebanyak 40 kendaraan terpaksa harus dikenakan sanksi tilang dengan berbagai jenis pelanggaran. Mulai tidak menggunakan helm hingga tidak melengkapi surat-surat kendaraan. Dari Salantas Porek Kampar, dalam diat daggar ini terutama terhadap pelanggar-pelanggar yang belum mematih peraturan lalu lintas, yang berpotensi laka, yang kasat mata, ini kami lakukan pagi dan sore hari. Tapi juga bisa tidak menutup kemungkinan terjadi pada malam hari. Kalau titik razia yang terfokus adalah kota dan KTL, kawasan titik berlalu lintas. Namun beberapa hari ini personil melaksanakan di luar kota, artinya di perpatasan antara kota Bangkinang dengan wilayah-wilayah dari arah Pekanbaru maupun dari arah Sumbar. Tepatnya di titik Las Tarda atau Batu Belah. Razia kendaraan akan terus dilakukan demi terwujudnya ketertiban lalu lintas dan taat aturan hingga dapat menekan angka kecelakaan. Dari Kampar Riau, Ahmad Dyson dan Firman Domo melaporkan. Terima kasih telah menonton!